pecahan berapakah yang diedarkan oleh bank indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya masih tetap bersemangat ya untuk bernostalgia kembali mengingat tentang uang koin yang pernah diedarkan oleh bank indonesia seputaran koin yang akan kita bahas kali ini yaitu koin pada emisi 1971 dimana kala itu bank indonesia mengedarkan beberapa uang koin ada berapa macam variasi pecahan dan pecahan berapakah yang diedarkan oleh bank indonesia pada tahun 1971 mari kita ulas bersama-sama kita mulai pecahan yang terkecil dulu yaitu pecahan 10 rupiah para kalangan kolektor menyebut koin ini dengan sebutan koin 10 rupiah kancing karena dia ukurannya yang sangat kecil seukuran kancing ya koin ini termasuk salah satu koin terkecil yang pernah dicetak oleh bank indonesia koin ini ditirbitkan tanggal 5 april tahun 1971 dan penarikan tanggal 15 november tahun 1996 memiliki berat 1,8 gram dengan ketebalan 1 mm dan diameter 16 mm dari sisi itu sendiri untuk tampak depan dia ada gambar hiasan pati dan kapas ada teks mendatar dengan menunjukkan nominal yaitu rp10 kemudian ada teks melingkar dengan kalimat tingkatkan produksi sandang pangan untuk tampak pinggiran dia bergerigi teratur untuk tampak sebaliknya ini ada teks mendatar yang menunjukkan nominal yaitu angka 10 dan rupiah kemudian ada teks melingkar dengan kalimat bank indonesia yang dibawahnya ada tahun emisi yang diabet masing-masing 1 bintang berlanjut ke pecahan yang berikutnya yaitu pecahan 25 rupiah koin ini oleh kalangan kolektor disebut dengan koin 25 burung ada pula yang menyebutnya dengan koin 25 rupiah nikel koin ini diterbitkan tanggal 16 Agustus tahun 1971 dan penarikan tanggal 25 Juni tahun 2002 memiliki berat 3,52 gram tebal 1,25 mm dengan diameter 20 mm melihat dari segi desain ya tampak utama ada gambar burung merpati mahkota kemudian ada teks mendatar yang menunjukkan nominalnya yaitu RP25 ada garis timbul yang melingkar dan ada titik-titik rapat yang melingkar untuk tampak pinggiran dia bergerigi teratur dan melihat tampak sebaliknya ada teks mendatar yang menunjukkan nominal yaitu angka 25 dan rupiah ada teks melingkar dengan kalimat bank Indonesia yang dibawahnya ada tahun emisi yang diabet diasan masing-masing satu bintang di tepianya ini ada garis timbul yang melingkar yang kemudian ada titik-titik yang melingkar pula kepecahan yang lebih besar lagi yaitu pecahan 50 rupiah koin ini oleh kalangan kolektor disebut dengan koin 50 cendrawasih atau juga ada pula yang menyebut dengan koin 50 rupiah nikel koin ini diterbitkan tanggal 16 Agustus tahun 1971 dan penarikan tanggal 25 Juni tahun 2002 memiliki berat 6,06 gram tebal 1,5 mm dan diameter 24 mm melihat dari segi desain ini ada gambar ciri khasnya yaitu gambar burung cendrawasih yang sedang hingga di ranting kemudian ada teks mendatar yang menunjukkan nominalnya yaitu RP50 di tepian ini ada garis timbul yang melingkar dengan ada hiasan titik-titik rapat yang melingkar pula untuk tampak pinggiran dia bergerigi teratur melihat tampak sebaliknya ada teks mendatar yang menunjukkan nominalnya yaitu angka 50 dan rupiah ada teks melingkar dengan kalimat Bank Indonesia di bawahnya ada tahun emisinya yang diapet hiasan masing-masing satu bintang tampak tepian ada garis timbul yang melingkar diikuti dengan hiasan titik-titik yang melingkar pula jadi kesimpulannya koin yang pernah diedarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1971 itu ada pecahan 10 rupiah kancing lalu 25 rupiah burung merpati dan berikutnya ada 50 rupiah cendrawasih jadi uang koin pada tahun 1971 itu ada 3 pecahan berbeda ketiga koin ini semua terbuat dari komposisi material 75% tembaga dan 25% nikel pencetakan yang diketahui yaitu kita mulai dari yang 10 rupiah dulu koin 10 rupiah ini diketahui di cetak sejumlah 286.360.000 keping kemudian untuk yang pecahan 25 rupiah pencetakan yang diketahui sejumlah 1.221.610.000 keping dan yang untuk pecahan 50 rupiah pencetakan yang diketahui sejumlah 1.035.435.000 keping yaitulah tadi pembahasan tentang uang koin yang pernah didarakan oleh Bank Indonesia pada tahun 1971 dimana ada 3 pecahan berbeda yaitu pecahan 10 rupiah pecahan 25 rupiah dan pecahan 50 rupiah dari informasi yang saya sampaikan jika ada salah data ada salah pengucapan mohon dibantu koreksi di kolom komentar saya akan merasa sangat senang jika dibantu untuk koreksi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih